Ya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Aleksanong, nama kampus Universitas Kristian Papua, semester saya, sekarang semester 6, jurusan manajemen, fakultas ekonomi, besar di Kabupaten Dogiay, saya, istri kamu, kelurahan atau desa, di Kiwa, lingkungan hidup saya, beda lama, jadi, lingkungannya, suhu dingin begitu, pekerjaan orang tua, pitani, berkebun, tadan, begitu. Kalau pengalaman hidup, saya masuk SD, SD, saya masuk kelas 1 itu, tahun 2004, saya selesai SD tahun 2009, terus, saya masuk SMP, SMP Negeri 1, Kamu, Kabupaten Dogiay, saya selesai SMP tahun 2012, terus, saya masuk SMA lagi, SMA Negeri 2 Dogiay, Kabupaten Dogiay, selesai tahun 2015, ya, sebelum saya lanjut kuliah itu, kendalanya ada masalah dengan dana, jadi, tidak lanjut, saya nanggur 3 tahun di Kampun, terus, setelah 3 tahun kemudian, saya lanjut kuliah di Ukip Soron sini, tahun 2019, baru saya lanjut, selesai SMA itu, tahun 2015. Kalau saya ambil kuliah ini, saya ambil S1 ini, karena saya mau jadi pengusaha begitu, sebelum saya masuk kuliah ini, sebuah ibu, ibu kandung yang bantu saya, 3 juta baru saya masuk kuliah di sini, terus, saya sendiri punya itu 2 juta baru, saya datang ke sini. Kalau tinggal, kalau di sini, tinggal di Kilo 10, Jalan Malibela, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik taksi, motor, Kalau waktu semester 5 dengan 4, saya dapat dihasiswa, eh, bantuan UKT, itu juga karena kami lapor kepada, kepada, bisa apa ini, UKT, ya, karena kami bisa dapat bantuan UKT itu. Saya bisa kuliah karena, bisa membantu dari, Biasiswa, eh, bantuan UKT, eh, Bukati, terus, bisa juga dibantu dari orang tua, kalau dapat bantuan Biasiswa ini, karena bisa meringankan bebannya, untuk, apa-apa, ongkos taksi, ongkos bensin, begitu. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.